Intro Saya Pikno, saya mulai karir ini dari mulai Aku pertama kerja di tambal ban Karena punya sesuatu keinginan Ingin punya sepeda motor Saya berpikir untuk mencari sampingan Pas waktu itu saya dapat ide untuk menjual stiker Tahun 2003 saya mulai jual stiker Terus mulai dari perjalanan jual stiker itu Banyak kundusan customer Dari mulai menutup striping, ngeblok Pertama-tama sih saya karena belum ada keberanian Dan belum ada keahlian Saya menolak Tapi lama-lama akhirnya saya coba Ya waktu pertama kali saya memang sering lah Ibaratnya diomalikan sama orang gitu Tapi dari pelajaran kegagalan itulah sebenarnya Menuju kesesan kalau kita bisa mengambil hikmahnya Berawal kerja sendiri Terus dibantu sama teman saya Karena makin banyak permintaan customer Terus akhirnya saya untuk memutuskan untuk menambah karyawan Sampai pada akhirnya sekarang karyawan saya ada delapan Walaupun saya pada awalnya memang tidak bisa sama sekali untuk mengoperasikan komputer Saya beli komputer Saya pelajari Terus menerus Sampai akhirnya sedikit-sedikit bisa gitu Pas tahun 2006 Tempat saya pindah ke Jalan Pinang 1 nomor 54C Karena disana itu berdasarnya kan berdiri di gubuk liar Dekat portal Nah pas waktu itu customer sering menyebut Tempat saya itu stiker deket portal Akhirnya saya mendapatkan nama dari situ Menjadi nama portal casting stiker Banyak customer Terus dibantu juga Sama Om Stephen Yang dari internetnya ini Banyak yang rekomen gitu Untuk datang ke tempat saya ini gitu Dari pemasangan Kami dari mulai strapping Motor sampai mobil Bahkan sampai di perkantoran Di kaca Ataupun di dalam rumah Bisa Bahan stiker kami yang kami pakai Dari mulai 3M Orakal Kiwalet Sampai berapa Ragam merek Bahan Cina Dan untuk Motor-motor yang baru pun Jika ingin awet Bisa untuk Melapisi kendaraannya Dengan stiker transparan Atau disebut Biasanya orang menyebut Dengan stiker anti gore Tips pemasangan Stiker Sebaiknya untuk Untuk orang awam Sebaiknya untuk Menggunakan Air Yaitu air dengan Dikasih Sampo Supaya posisinya Bisa digeser-geser Atau Bisa Juga fungsinya untuk Menghilangkan Kelembungan yang ada Pastikan posisi Sudah lurus Sebelum untuk Memeras airnya keluar Khususnya pada Bahan spotlight Karena bahan spotlight Untuk sekali tempel Kalau ditarik lagi Itu dia akan rusak Kami juga menyediakan Desain-desain Yang sudah ada Di katalog Ataupun Bisa request Customer Sesuai permintaan Gue Adit Biasa dipanggil Project Dari Yamaha Vision Club Indonesia Chapter Tanggerang Gue milih Cutting Sticker Yang satu Mungkin Dibanding airbrush Kalau kita bosen Dengan modelnya Lebih gampang digantinya Satu Yang kedua Gue milih tempat Di Tigno ini Satu ada temen yang bilang Kalau deket Aneka Buana Pondok Labu Itu ada Terus yang kedua Gue cari-cari Brushing-brushing juga Yang Review tentang Tempat ini juga Udah lumayan banyak Makanya gue pilih Tempat ini Karena rumah gue kan Bintaro Terus ini lebih deket Daripada yang Ketebet Ada juga nih Terus tadi pas kesini Gue liat modelnya Bagus-bagus Cuman sebelumnya Gue udah sempet Brushing di Google Ada Gue emang nyari konsepnya Yang tribal-tribal gitu Cuman gak terlalu rame Temu ada gambar satu Kayak gambar fonik gitu Gue safe Gue Coba ngomong sama dianya Ini kira-kira Kalau model ini Bisa gak Dia bilang bisa Yaudah Ada dari karyawannya Dicoba dibikin dulu Dicetak ulang lagi kan Terus Coba di mal Diubah-ubah dikit Akhirnya bisa Di plug-in Terus gue liat Cara kerjanya juga Rapi Gue liat rapi Terus Detail banget Ya So far Gue masih tenang Dengan hasil kerjanya bookmarkan Sub indo by broth3rmax